Pemirsa aparat gabungan TNI Polri lakukan aksi kemanusiaan dengan memberikan bantuan sembako kepada korban bencana alam longsor di Dusun Ono, Kampung Bukapa, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Curah hujan yang terjadi selama beberapa hari mengakibatkan banjir dan longsor terjadi pada 3 hingga 4 Agustus 2024 di Kampung Bukapa, Yepo, dan Putapa, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiai. Bencana alam tersebut menewaskan 1 keluarga dan 200 lebih rumah terendam banjir, serta ribuan hektare kebun terendam dan ribuan masyarakat mengungsi. Aparat gabungan TNI Polri bergerak cepat untuk membantu korban bencana dengan memberikan bantuan makanan dan obat-obatan. Dibantu warga, gabungan TNI Polri juga melakukan pencarian terhadap salah satu warga yang belum ditemukan. Kapolres Dogiai, Kompol Saraju mengatakan, bantuan tersebut berasal dari dana yang disisikan oleh seluruh personil TNI Polri, kemudian digunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban korban bencana longsor. Masyarakat setempat juga masih melakukan pencarian terhadap satu korban yang belum ditemukan, Deki Ano, dengan alat seadanya. Dalam pemberian bantuan sembako ini, aparat gabungan TNI Polri harus melewati genangan banjir setinggi 160 cm akibat curah hujan yang tinggi selama tiga hari di Kabupaten Dogiai. Pihaknya akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan bantuan lebih lanjut, serta menangani kemungkinan bencana alam lainnya akibat curah hujan yang tinggi. Bantuan sembako yang diberikan berupa beras 10 kg sebanyak 10 karung, mie instan sebanyak 20 karton, kopi sebanyak 1 karton, gula pasir sebanyak 10 kg, dan rokok anggur kupu sebanyak 2 slop. Dan Kipos Moenamani, Letu Infantri Bintarian sampaikan bahwa TNI Polri melakukan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian meringankan beban para korban banjir di sejumlah lokasi yang terdampak di kampung Bukapa dengan membersihkan puing sampah dan lumpur di lokasi banjir, serta memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada warga. Wera Gimoi, salah satu warga terdampak banjir, mengatakan hadirnya TNI Polri di tengah-tengah masyarakat yang terdampak banjir sangat membantu dan meringankan beban akibat bencana banjir. Kegiatan pemberian bantuan dihadiri langsung oleh Wakap Polres Dogiai AKP Muhammad Tahir dan Kipos Moenamani, Letu Bintarian, Personil Satgas 756, WMS, dan Koramil Moenamani. Terima kasih telah menonton!